Iseng-iseng manfaatin bahan sisa yang ada di rumah, eh malah banjir cuan Rasanya yang enak, bikin pembeli ketagihan dong, padahal bahannya juga simpel Hayu, langsung aja kita bongkar resepnya, cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan di rumah ya Nah oke, jadi pertama disini aku udah siapkan satu papan tempe Kemudian tempenya kita akan potong-potong kecil Ini potong-potongnya memanjang seperti ini ya gengs Tempe ini bahan yang banyak banget kita temuin Buat balet di rumah yang anak-anaknya susah makan tempe, cobain deh diolahnya kayak gini Dijamin anak-anak di rumah bakalan suka dijadiin cemilan maupun lauk sama nasi Apa-apa sekarang lagi mahal ya Harga beras di daerahku udah 13.500 per kilo Perbawang-bawangan dan percabe-cabean disini juga lagi lumpen mahal nih Jadi kita harus bisa muter otak buat nambah penghasilan sehari-hari ya gengs Nah oke, jadi kalau tempenya udah dipotong-potong seperti ini biar lebih enak Ini aku mau marinasi dulu Buat ngemarinasi tempenya juga gak pake ribet banget Tinggal kita pake bumbu marinasi instan dari desaku Aku pake setengah bungkusnya Kemudian tambahkan sedikit air Terus aduk dengan sendok biar tercampur rata Kalau udah masukin tempe yang sudah tadi kita potong-potong Marinasi selama 10 menit biar bumbunya merasap ke dalam tempenya ya Asli nih balance walaupun tempe tapi kalau cara masaknya beda kayak gini Rasanya juga beda loh Jadi buat yang lagi nyari referensi ide jualan dengan modal kecil Resep yang satu ini cocok banget buat dicobain Kalau semua tempenya udah terendam sama bumbu marinasi bisa kita sisihkan terlebih dahulu Sambil nunggu bumbunya merasap Langsung aja siapkan tepung terigu Ini aku pake sekitar 5 sendok makan Tambahkan air secukupnya Aduk hingga tercampur rata Sampai gara tepung yang mengerindih lagi Lalu tinggal kita celupin deh tempe yang sudah dimarinasi selama 10 menit tadi Oh iya larutan tepung ini aku kasih sedikit garam Biar rasanya gak hamar ya Oke jadi kalau udah selesai Langsung aja kita siapkan tepung panit Atau tepung roti Masukin tempe yang sudah tadi kita masukin ke dalam adonan tepung basah Lalu tinggal kita balut aja deh menggunakan tepung panit ataupun tepung roti Buat yang nanyain apa sih bedanya tepung panit sama tepung roti Kalau tepung panit itu warnanya oranye Ada yang teksturnya kasar Ada juga yang teksturnya lembut ya Kalau tepung roti warnanya putih seperti ini Untuk kegunaannya sama kok Kalau udah dibalut menggunakan tepung roti Ini bisa kita simpan dulu di dalam freezer Cocok banget dijadikan ide jualan frozen food Atau stok untuk ide jualan maupun cemilan Jadi kalau mau kita makan tinggal digoreng aja deh Praktis banget kan Nah kalau mau kita goreng cuk Goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Gunakan api sedang dan goreng sampai warnanya kecoklatan Gimana nih mudah dan simpel banget kan cara bikinnya Kalau udah mateng ini bisa kita jual dengan harga seribuan Kalau belum punya lapak sendiri untuk jualan Resep ini bisa juga kita kemas menggunakan mica plastik Dan dititipin di warung-warung atau kantin-kantin terdekat Jadi walaupun belum punya lapak atau tempat sendiri Dan untuk kesempatan kita buat nambah cuan sehari-hari ya Kalau ada niat pasti dimudahin caranya Ya walaupun nambahnya buat jajan anak doang Tapi kalau gak diusahain seribu buat jajan anak pun Gak bakalan ada ya Ayo buruan cobain resepnya Atau biar gak lupa bisa disep dulu aja resepnya deh Di Rikuk Nyama kapan-kapan aja Oke cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya Dari pojok C Indai Dadah bye-bye Bye-bye